Intro Kemana pengurus masjidnya ya Allah Kemana Harusnya melarang Ketika kita melihat kemungkaran, kemaksiatan Di depan mata kita, rubahlah dengan tangan kita Benarkah masjid ini dikelola oleh Orang-orang NU atau orang-orang Salafi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Di akhir jamban ini semakin banyak Orang yang melakukan pelanggaran ya teman-teman Bukan cuma pelanggaran Tetapi ketika mereka dinasihati Ketika mereka diingatkan Ketika mereka diajak kembali pada kemurnian Aqidah, tawahid, dan kemurnian syariat Mereka itu berteriak Kita ini wahabilah begini-begitu Ya Allah Dan sekarang semakin ditampakkan oleh Allah SWT Dimana kita menyaksikan sendiri Ada berbagai macam kejalanan, keanehan Bahkan sampai Mereka ini berani melakukan kemaksiatan Di muka umum Secara terang-benerang, baru-baru ini viral Beberapa hari yang lalu sepertinya Mereka ini melakukan dugem-dugeman Di depan masjid Masjid Agung Yang dimana masjid itu Adalah masjid yang dikelola oleh orang-orang NU Dan ketika kita menasihati Dan ketika kita mengingatkan Yang muncul di kepala mereka adalah kebencian Ya Allah Ya kalau memang kita dinilai benci terhadap hal seperti itu Kita memang benci Kepada wanita-wanita yang bernyanyi Mendayu-dayu suaranya Bermusik-musik Di depan laki-laki Itu Sangat-sangat disayangkan Dan kita sebagai seorang muslim Terkadang ketika mengingatkan Contohnya seperti kemarin Ketika saya pribadi Memberikan kritikan Memberikan tanggapan Memberikan tanda tanya kepada mereka Yang sebagai seorang santri lah Coba kalian bisa tidak mendatangkan Kisah Nabi Muhammad Yang melakukan acara-acara Salaman-salaman laki-laki dan perempuan Istri-istri sahabat Istri-istri tabi'in Istri-istrinya disuruh baris Anak-anak gadisnya disuruh baris Lalu salam-salaman dengan Nabi Atau salam-salaman dengan Khulafar Rashidin Atau salam-salaman dengan Keempat Imam Mazab Tidak akan pernah ada ceritanya Tetapi di akhir zaman ini Marak ceritanya teman-teman Marak Ketika kita membahas itu Panas mereka teman-teman Panas Gak mau dibahas Coba kalau memang Mau memberikan edukasi seperti itu Jangan reaction video orang Kalau tidak mau direksi Kalau tidak mau dikomentari Jangan upload di media sosial Sekalipun gurunya Kalian menganggap Oh bukan Guru kami tidak akan mau Videonya di upload Bener Tapi setidaknya Ajari kepada murid-muridnya Jangan di video Jangan di upload Begitu Ketika viral ditanggapi Di komentari netizen Marah Apa itu namanya Dan lalu mencari pembenaran Mencari pembenaran Menggunakan fatwa dari Imam Masyafi'i Yang dibantah oleh Imam Ahmad Apakah Imam Ahmad itu Tidak faham usul fikih Sebagai mana Kalian itu menyatakan Kepada saya kemarin Oh kami ini kan S1, S2 Jurusan usul fikih Heriplus siapa Tidak tahu usul fikih Ya kan tidak tahu usul fikih Saya cuma mau bilang Sama Heriplus ini Bahwa kita ini S1, S2 nya Fikih dan usul fikih Emang Imam Ahmad Tidak tahu usul fikih Habib Umar yang menyatakan Haram Karena Rasulullah Mengharamkan jabat tangan Laki-laki dan perempuan Tidak ada jalan Yang bisa membenarkannya Apakah Habib Umar itu Tidak faham usul fikih Mikir Mikir pakai kepala Kalau gak punya kepala Pakai dengkul mikirnya Memang agak tegas Tapi kalian agar mikir Dan disini teman-teman Ada fenomena joget-jogetan Di depan masjid Udah seperti di klub malam Di depan masjid pula Kemana pengurus masjidnya Kok gak ngusir Ya coba kita simak Dan saksikan Seperti apa fenomenanya Dan kita juga akan telusuri Benarkah masjid ini Dikelola oleh orang-orang NU Atau orang-orang Salafi Atau Al-Arisyad Atau Muhammadiyah Kita lihat Jijing rakan mereka Teman-teman Di depan masjid agung Ya Kita tandai nih Tulisannya seperti ini Hijau dan merah ya Masjid agung Sengkang Tidak tahu ini dimana Tapi nanti kita telusuri Kemana pengurus masjidnya Ya Allah Kemana Harusnya melarang Ketika kita melihat Kemungkaran Kemaksiatan Di depan mata kita Rubahlah dengan tangan kita Yang memilih hak Kepada masjid itu adalah DKMnya Pengurusnya Takmirnya Jangan musikan disini Usir Tapi malah didiamkan Seperti itu Diusir harusnya Kerusakan dimana-mana Sekarang ya Teman-teman Kerusakan dimana-mana Dan kita saksikan Masjid ini Ya ini masjidnya ya Masjid Agung Umul Kuro Masjid Agung Umul Kuro Oh ya bener ya Kita lihat kegiatan-kegiatannya Disini teman-teman Fotonya banyak ya Ada 400an foto disini Jadi harus sabar Kita nyarinya Nah ini Yang paling mencolok Ini ya teman-teman Yang dimana ini adalah Acara Orang-orang NU Yaitu Peringatan Maulid Nabi Ya memang tidak jelas Tapi ketika kita zoom Ya jadi jelas Peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W S.A.W teman-teman S.A.W S.A.W Kalau orang-orang Salafi kan Tidak mau nulis Dengan S.A.W S.A.W Gak nulis seperti itu Kalau orang-orang Salafi Aduh Dan di masjid ini Juga ada beduk Yang dimana Kiai Haji Hashim Ash'ari Juga mengharamkan beduk Kata Kiai Hashim Ash'ari Beduk itu Tradisi orang-orang Yahudi Jadi kata Mbak Hashim Beduk itu Beda'ah Ya Allah Jadi jelas ya teman-teman Ini adalah Masjid yang dikelola Orang-orang NU Dan disini teman-teman Kita lihat Bagaimana orang-orang Mereka ini Mencampur adukan Antara yang hak Dengan yang batil Contohnya Ini Kita bisa tebak ini Gus Ali Gondrong Yang dimana Selalu mencampur adukan Antara yang hak Dengan yang batil Musik dengan solawat Di belakang tulisannya Istiqosah Dan solawat Dan ini apa Mereka melakukannya Nyanyi teman-teman Yuk Satu dua tiga Tuh Ilahana Ya Wahai Tuhan kami Seperti ini caranya Ya Wahai Tuhan kami Yasirlana Umurona Mudahkanlah Ya Allah Mudahkanlah urusan kami Dengan cara seperti ini Ilahana Ya Ilahana Itu kan doa Tapi dilantunkan Dengan cara seperti ini Hiburan Teman-teman Yang di bawah gini Coget Yang di bawah Teman-teman Bahkan tidak sedikit Ada yang bentrok Sudah beberapa video Saya reaction Majelis-majelis mereka ini Berisi orang-orang Bentrok Teman-teman Ada baru-baru ini Bahkan Ketika mereka Gedom brengan Ya Gedom brengan Mereka rame-rame Berujung bentrok Awalnya Gedom brengan bareng Majelisan bareng Ujung-ujung bentrok Sesama mereka saja Bentrok Pukul-pukulan Apalagi dengan kita Yang mengingatkan Oh bisa halal Darah kita Halal darah kita Nantinya Karena apa Mengganggu Aktivitas mereka Yang dimana Aktivitas yang mereka Anggap Sebagai sesuatu Yang diridai Allah Memang betul Ada suatu perkataan Dari seorang ulama Taubat dari perkara Bid'ah itu Lebih susah Daripada Taubat dari Kemaksiatan Karena orang yang Melakukan kemaksiatan Tahu kalau itu Masyiat itu dosa Tetapi pelaku Bid'ah itu Tidak akan sadar Kalau dirinya Melakukan sesuatu Yang salah Menganggap Perkara itu Benar dan baik Padahal itu Memperselisihi Ajaran Nabi Muhammad S.A.W Kullu bid'atum Dolalah Kata Nabi Setiap bid'ah itu Sesat Tapi enggak Mereka ini punya definisi Kalau bid'ah Ada yang baik Bid'ah sana Kita lihat teman-teman Tawuran yang terjadi Di majelis-majelis mereka Nih Tuh Ada foto siapa ini Ada foto Habib Sheikh Dan disini Ada foto Bahasi Masyari Di bawah ngapain Berantem Joget Bentruk Pukul-pukulan Di bawahnya Teman-teman Pemandangan seperti ini Tidak akan pernah Kalian dapati Di pengajian-pengajian Orang-orang Salafi Tidak akan pernah Ya Allah Bagaimana Kalau yang dipukul itu Mati Bagaimana Ya Ya Allah Ngeri ya teman-teman Seperti yang saya bilang tadi Kalian tidak akan pernah Menjumpai di kajian-kajian Orang Salafi Bentrok-bentrokan Seperti ini Enggak Yang akan kalian dapati Ketika pengajian-pengajian Orang-orang Salafi Jumaahnya diam Tertib Duduk Mendengarkan ilmu Mendengarkan Kuala Allah Kuala Rasul Dan mereka ngapain Bawa buku teman-teman Bawa buku kecil Dan bulpen Nulis Poin-poin yang penting Dari Asatiza Mereka tulis Jadi mereka benar-benar Mau mengkaji ilmu Bukan datang Untuk joget-jogetan Untuk campur aduk Laki-laki perempuan Ada yang perempuan Pake rok mini Bahkan ada yang Solawatan Itu pernah saya bahas Beberapa bulan yang lalu Ya sampai di titik itu Kalau mau dibilang sesat Mereka tidak mau Penyimpangan sudah Sampai di titik itu Penyimpangannya Ya Allah Ya Allah Bukan merasa Suat benar sendiri Tapi memang Sesuatu yang baik Sesuatu yang benar Akan melahirkan Kebenaran pula Dan kekhidmatan Tetapi sesuatu yang Sudah dibangun Dengan hawa nafsu Untuk menikmati musik Berjoget-joget Pasti outputnya Kalau tidak ada Pelanggaran syariat Pasti ada Bentrok seperti ini Banyak kejadian Oh perempuan Joget-joget Goyang-goyang Teman-teman Di bawah Peluk-pelukan Cium-ciuman Dibanggakan sama mereka Disoting Dimasukkan ke lahir lebarnya Kegilaan model apa Ini Kegilaan Model apa Silahkan kalian berpikir Kalau gak bisa berpikir Ya sudah Gak usah mikir Jangan lupa Terima kasih telah menikmati